Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN ... SHARE... 4 pelor bisa meledakkan Dasia 4 pelor hit ke arah mobil itu Dasia meledak itu benar-benar gar banget sih apalagi kalau misalkan kita tembaknya semua pelurunya udah hancur banget tuh sampe orang-orangnya juga kena itu kalau juga mencoba silam langsung kenok soalnya Win maksudnya maksudnya gitu OP-nya tuh ya nanti AMR betul kalau gue gak salah namanya sniper AMR nanti cek lagi kalau gue salah tolong dikoreksi ya guys ya karena gue juga belum mencoba senjata tersebut di sebuah shake satu-satunya shake yang ada di sekitar bagian luar dari Pekadu di tempat-tempat dikoreksi saat ini betul-betul dan juga Geek ini punya PR yang cukup besar juga karena mereka juga harus bisa berpacu sama zona yang udah mulai bergerak bahkan tumbang juga satu persatu tinggal Cibirit seorang diri dan juga untuk 8 kitnya hanya tinggal menisahkan 4 8 kit lagi untuk seorang Cibirit di bagian luar blue zone sudah mulai memakan banyak sekali korban ya ini 8 tim kayaknya bakal tereliminasi dengan cepat juga sih kayaknya bakal hilang satu lagi deh karena Geeknya gak bisa masuk ke dalam zona setuju banget dan kalau misalkan kita bisa lihat juga dari bagian area di bagian rumah L nya juga masih nyaman di tempat ini sama tim boom di bagian apart birunya Dewa United di tempat ini sama kapasat juga masih aman banget masih nyaman banget dia bisa melihat ke segala sisi ke boom bisa ke big juga bisa dan sekarang nampaknya dari seorang nooks Dewa United akan semakin lebih ke depan lagi untuk bisa mengemankan area yang lebih nyaman lagi ya ternyata yang dipulangkan terbeda dulu adalah pemain dari GPBR tadi Kean sudah dipulangkan karena lobi dan Cibirit juga sudah dipulangkan karena lobi enggak 6 tim yang teras sisa saat ini dan yang paling enak adalah Dewa United tergantung sih circle ke tujuh bakal ke arah mereka lagi atau enggak kalau ke arah mereka lagi kemungkinan besar kan bergegas lagi, bergegas lagi lebih maju lagi di kokang nets di follow up juga dari sekarang Ucup akan coba masuk dan itu dia halo assalamualaikum masuk dan itu dia ada beberapa optik dilakukan juga bahkan kuda terbang oh dua pemain jepit dua lawan dua untuk DU dan juga kuda terbang politik keluar Evan Ucup keluar sehingga ditumbangkan juga posisinya oleh tim kuda terbang keluar dengan sangat cepat tadi Ucup enggak bisa menahan lagi untuk naksunya mengamankan pemain dari arah kuda terbang kali ini malah merugikan untuk DU tinggal dua pemain lagi yang bakal bertarung dari arah Dewa United untuk menghadapi pemain-pemain yang datang karena kompon milik mereka tinggal Tuyul dan juga Nux dua pemain lagi dari DU saat ini ya betul bersabar lagi bermain dengan temponya lagi bermain dengan momentumnya lagi padahal tadi inisiasi dari Dewa United udah bagus dan bahkan dari Goji satu persatu dipulangkan juga udah berakhir juga free shot free shot banget Rosemary dan masih bisa bersembunyi dibalik satu boho broken wall nyaris tadi tapi nyaris tidaklah pernah cukup untuk mendapatkan poin bagi Boboho dan aduh timing Rosemary berhasil lewat dan selamat karena tadi ada buangan angle dari seorang Boboho yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Rosemary Boom harus dipaksa keluar dari area kompon mereka sekarang dari bagian rumah L dan mereka mendapatkan sebuah lower ground tipis di seberang jalan ini untuk saat ini posisi Boom enak sih mereka punya coveran mereka punya low ground juga masih terpaut juga dengan adanya jalan raya yang ada dan saat ini dari serang Tuyul kita coba lagi melihat effort dari Dewa United dan akhirnya di dapatkan juga player terakhir dari tim kuda terbang dan ini dia ada tiga tim tersisa Rosemary yang masih bisa bersama juga berkamu pelasa menjadi player terakhir untuk tim GPX ya betul dan Hexas low toss high toss langsung dilemparkan kalau dilihat dari defensifnya dia armor helm level 3 udah cukup strong banget untuk close combat ya satu pemain Boom oke lah tapi kalau tiga kayaknya gak oke sih untuk nukesnya sendiri ya betul karena posisinya tiga lawan dua untuk Boom dan juga Dewa United Tuyul mengokang satu buah flashbang dan itu dia dari seorang Tuyul udah mulai membukakan lagi sayap yang melebarkan posisinya ke sebelah kanan dicari lagi satu persatu kepalanya yang terlihat dari tim Boom masalahnya ada ada anti flank dari Boom eSports Boboho menjaga anti flank supaya tidak ada flank yang bisa dilakukan oleh Dewa United masih bersabar kali ini kondisi dari seorang Tuyul cukup bersabar dua informasi sudah mulai masuk tapi Boboho belum ketawan dan belum ada pancingan fight lagi dari kedua tim tempo sedikit menurun di mana Tuyul masih rebahan santuy bahkan semua pemain yang tersisa saat ini lagi rebahan santuy setuju dan lihat bahkan utility dari seorang Boboho juga udah habis udah gak bisa melemparkan smoke ataupun melemparkan match lagi dan saat ini Tuyul juga bersabar dan sejauh ini masih akan sama-sama bersabar dan panci dilontarkan Boboho udah gak punya des panci dilontarin juga betul udah gak ada yang bisa dilempar sampai panci dilempar ini jangan sampai bandage dilempar adkit dilempar semua dilempar pokoknya gak ada yang berani maju dan sepertinya boom yang lebih berani untuk membuka tembakan kebahagiaan dari Dewa United masih bersabar tentunya di mana Nux masih menunggu momentum dan timing untuk bisa merupakan pemain dari arah Dewa tadi seperti Dewa udah gak sabar lagi bakal langsung terapet ke bagian sana dan berhasil merupakan satu namun terhadap terjadi dengan sangat cepat tarik musuh ke bagian belakang Nux harus menghadapi dua pasang